Alhamdulillah Prediksi soal Nomor 1 dan 2 Nomor 1 ini kita akan memahami Surat Al-Mujadilah ayat 11 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya ayuhalladzina amanu Iza kila lakum tafassahu fil majalis Fafsahu yafsahillahu lakum Wa idha kilan suzu fan suzu Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darjat Wallahu bima ta'amaluna khubir Pada ayat ini Yang paling esensial terkait dengan KD atau kompetensi dasar Yang harus dipahami siswa adalah Pentingnya Menuntut ilmu Ada bagian ayat yang berbunyi Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darjat Intinya adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Dari sini dapat dipahami bahwa Agar hidup kita itu mulia dihadapan Allah Agar hidup kita itu derajatnya meningkat Maka persyaratannya adalah iman Iman ini dapat dikuatkan dengan memperbanyak ibadah Sedangkan ilmu itu dapat diperkuat atau diperbanyak dengan memperbanyak belajar Jadi inti dari ayat ini jika dikaitkan dengan menuntut ilmu Maka adalah semangat untuk belajar dan beribadah Yang kedua Kita akan memahami Surat An-Nisa Ayat 146 Ayat ini terkait dengan semangat kita untuk kembali kepada Allah Dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Dan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kita kepada Allah Yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang beriman Dan Allah itu akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mu'min Jadi inti dari ayat ini adalah Kita ikhlas dalam berbuat Ikhlas dalam beribadah Ikhlas dalam setiap upaya Jadi orang yang ikhlas itu Dipuji ataupun tidak dipuji Dia akan tetap semangat Orang ikhlas itu dipuji atau dicaji Dia tidak akan merubah style cara hidupnya Agar lebih baik lagi Kemudian prediksi Ayat atau soal yang keempat 3 dan 4 Surat Al-Furqan ayat 63 Ayat ini terkait dengan Tawadu atau rendah hati Jadi orang-orang yang tawadu Yang dicintai oleh Allah Orang yang disayangi oleh Allah Wa'ibadur Rahman Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan haunat Dengan lemah lembut atau dengan rendah hati Ketika dia dihina atau dicacimaki oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang bodoh Mereka itu Ya tenang-tenang saja Tidak mengikuti hujatan mereka Atau bahkan tidak membenci hujatan mereka Lalu Ini salah ya Harusnya surat An-Nakhl Ya mohon maaf ini Salah ketik ya Harusnya surat An-Nakhl Jadi ini Harusnya surat An-Nakhl Ayat 114 Intinya dari Ayat ini adalah Agar kita makan Makanan yang halalan Tawadu Kriteria makanan halalan dan Tawadu Halal itu Halal zatnya Halal Cara memperolehnya Dan halal Cara mengolahnya Jadi Zatnya Asli halal Lalu Cara memperolehnya benar Tidak mencuri Tidak merampok Tidak Mengkhianati orang Menipu orang Kemudian cara mengolahnya benar Misalnya binatang penyembelihannya benar Tidak Melakukan Bahkan Penyembelian sudah benar Tapi tidak dimasak Bersama dengan Daging yang haram Misalnya Daging kambing Diolah dengan daging Babi Itu menjadi Haram Jadi tidak halal lagi Sedangkan Toyiban Toyib itu artinya baik Baik itu artinya Berguna bagi tubuh kita Nutrisinya Memenuhi kebutuhan tubuh kita Bahkan ada makanan itu Halal Tapi tidak baik Contoh Orang yang Terkena darah tinggi Lalu makan Makanan yang mengandung Lemak tinggi Itu Halal Tapi tidak Toyib Atau orang yang Kena diabetes Minum minuman yang Manis seperti sirup dan Sebagainya Kecuali madu Itu Kira-kira Anak-anakku Jadi silahkan dipahami Makna Atau beberapa Ayat ini ya Jadi mulai Prediksi Soal Ayat 1 2 3 Dan 4 Demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Bila itofiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh